Intro Tudingan Syahrini punya hubungan gelap dengan ayah angkat, bedar? Ramalang mbaknya soal sosok MR ini cia dibukti? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dengan kehidupannya yang penuh kontroversi, publik dibuat terkejut dengan terbongkarnya Aikmas Selalu Syahrini dengan ayah angkat Rupanya hubungan Syahrini dengan ayah angkat tak selayaknya sebuah keluarga pada umumnya Melainkan diisukan lebih dari itu Betapa tidak Syahrini dan si ayah angkat diketahui kerap memampirkan kebersamaan yang kelewat mesra Hingga tersiar kabar kalau keduanya pernah menjalani hubungan gelap Kabar miring tersebut dibongkar Julie Cianiago Lewat kesaksiannya berkaitan dengan hubungan intim yang pernah dilakukan keduanya Julie 100% yakni mereka pernah melakukan hubungan seks Ungkapnya dikutip hoax.id Julie yakin, Julie yakin mereka lakukan hal itu ketika Syahrini main ke belada Karena mungkin waktu itu juga dia single sambungnya Yakinan Julie rupanya didasari oleh kejanggalan Dari kelakuan Syahrini dan si ayah angkat yang disaksikannya Lenteran menurutnya hal itu dilakukan layaknya sepasang kekasih Pipinya digini-giniin jalan dituntun segala macem Itu udah pacaran itu bukan ayah angkat lagi Udah pacaran tandas Julie yakin Bapak angkatnya itu dari mana itu Kisah jadi bapak angkat itu gimana Berapa tahun enggak ada Itu pacarnya si Lawrence ayah angkat Syahrini Menilik kerawangan mendiang Mbak Yu soal rumah tangga Syahrini beberapa tahun yang lalu Agaknya berkaitan dengan kabar yang kian besar berhembus saat ini Awalnya Mbak Yu menyinggung keharmonisan rumah tangga Syahrini Yang ternyata akan runyam di tahun keempat pernikahannya Saya bilang di awal pernikahan sampai 4 tahun akan runyam banyak masalah Tapi untuk masalahnya apa jelas kompliket Papar Mbak Yu dikutip dari Youtube Mbak Yu Manajemen Akan runyam dan menyangkut keluarga besar akan terbuka satu persatu Berbagai permasalahan yang ada sambungnya dengan rinci Lalu Mbak membuktikan Tudihan Syahrini punya hubungan kelap dengan ayah angkatnya di masa lalu Mbak Yu juga sebut adanya gadiran sosok MR di sekeliling penyanyi yang akrabi Sapa Ijes tersebut Memang dari cerita kehidupan Syahrini saya lihat memang ada beberapa Mister yang laki-laki memang dekat dengan Syahrini ujarnya Dan sedekat apa saya tidak bisa bicara disini Tapi memang kedekatan mereka jelas ada pakai hati Imbu Mbak Yu dengan sangat jelas Keperhawanan Jepul Sebelum menikah dengan Reino Barak Syahrini keceplosan disebut akui Raka Stavira anak kandung Ayo dikorek ternyata Nama Syahrini kini tengah menggemparkan jagad media sosial Wanita yang akrabi Sapa Ijes itu diduga menyimpan rahsia besar Jika selama ini sudah memiliki anak laki-laki Yang telah berancak remaja bernama Raka Stavira Sebelumnya masa lalu kelam wanita 41 tahun itu memang ramai dikuliti Setelah menikah dengan Reino Barak Syahrini tampil jadi lebih tertutup Dan berhijrah dengan mengenakan hijab Kini image istri soleh pun melekat padanya Namun siapa sangka kehidupan masa lalunya ternyata bengal Istri Reino Barak itu disebut memiliki simpanan hingga disinggung Sudah tak lagi perawan sebelum akhirnya menikah Dugaan makin diperkuat lantaran Syahrini selalu ada untuk Raka Salah satunya saat momen disuda Syahrini nampak tak bisa menutupi perasaan haru dan bahagia Tertuang perasaan saya penyanyi asal Istri Reino Barak itu disebut memiliki simpanan hingga disinggung Sudah tak lagi perawan sebelum akhirnya menikah Dugaan makin diperkuat lantaran Syahrini selalu ada untuk Raka Salah satunya saat memenuhi sudah Syahrini nampak tak bisa menutupi perasaan haru dan bahagia Tertuang perasaan sayang penyanyi asal Bogor Yang terlalu besar kepada Raka Di tengah kesibukannya Syahrini menyempatkan diri untuk hadir di momen penting sang anak Ia tak menyangka anaknya sudah lulus sekolah Ingat almarhum papa saya karena memang beliau yang menyekolahkannya kesini kan Paparnya Aku gak pernah sama sekali karena memang aku sibuk sekali sama orang tuaku aja jarang ketemu Ujarnya Selama menempuh pendidikan di pesantren Syahrini mengaku jarang menengoknya Namun ia tahu betul jika Raka termasuk anak yang cerdas dengan kemampuan berbahasa asing yang baik Hafal Al-Quran dan bahasa Inggrisnya bagus dapat Syahrini It's amazing banget sebenarnya gak percaya banget onti bisa datang kesini Alhamdulillah atas izin Allah semuanya dilancarkan onti bisa datang kesini Sebenarnya aku gak percaya banget sangat bangga sekali tanggap Raka Usut punya usut anak laki-laki itu rupanya bukanlah anak kandungnya Pasalnya belum diketahui pasti kebenaran rumor tersebut terlebih ia nampak memanggil dirinya onti Atau panggilan untuk tante Sentah video Syahrini memeluk anak laki-laki saat wisuda itu membuat banyak orang berspekulasi Jika hubungan mereka memang sebagai ibu dan anak Lantaran melihat sebegitu sayangnya kepada Raka Segitu bangganya Syahrini ampe bela-belein datang loh komentar salah seorang netizen Hadiannya agak kaleng-kaleng guys timpal yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!